selamat menikmati di sana ada ketua DPRD Kabupaten Temanggung yang sedang mencari sapi juga di Pasar Rewan Gerabak Kabupaten Magelang misalkan bergeser ke bagian sebelah sini ada Bapak Nurdin yang membawa sapi-sapi bakalan ke Pasar Rewan Gerabak Kabupaten Magelang ini hanya lagi ada yang tertarik dengan bakalan milik Bapak Nurdin di Pasar Rewan ini lagi melihat-lihat teman-teman kemudian ada juga Bapaknya Mas Joko bawa berapa ekor Pak? betul 10 10 ekor 10 ekor dari sebelah mana ini? 1 tim ini 10 ekor? 1 tim 1 tim bawa 10 ekor dari paling sebelah sini kemudian sebelah sana juga mantep-mantep Bapaknya Mas Joko ini yang paling mantep yang sebelah mana ini Pak? yang sebelah sana? itu yang limousin itu Pak harga kisaran berapa? 23.500.000 yang sebelah sana kemudian sampingnya lagi berapa? 24.000.000 24.000.000 seperti itu teman-teman saya akan melihat dari bagian sebelah sana kalau nanti teman-teman berminat bisa cek nomornya Mas Joko di deskripsi video ini nanti saya taruh nomor beliau ini masih pada nyantik karena kondisi pasar agak sepi Mas Joko lagi nyantik ini Mas ini yang sebelah sini 24.000.000 kemudian yang sebelah sini 23.500.000 kata bapaknya Mas Joko untuk misalkan untuk jangka lama juga bisa besar ini yang ini Mas Joko mantep-mantep ini kalau nanti teman-teman berminat bisa cek nomornya Mas Joko di deskripsi video ini kalau ini perkiraan umur berapa Mas Joko? perkiraan umur baru 2 tahun lebih sedikit lah sudah poel atau belum? udah poel umur 2 tahun lebih sedikit teman-teman dengan jenis adalah sapi limousin cross eh belum deh Mas belum Mas Joko belum poel juga baru copot baru copot satu baru copot satu teman-teman dan belum tumbuh berarti kisaran 2 tahunan juga kakinya mantep sekali teman-teman baik yang depan maupun yang belakang kemudian teracaknya juga tebal lurus seperti itu termasuk ringan harganya dibanderol dengan harga 24.000.000 pasar agak sepi jadi harganya juga agak turun selain ini yang mana lagi Mas Joko? ini Mas yang sebelah sini kalau ini kisaran harga berapa Mas Joko? 18-an juta 18-an juta sapi limousin ke kemudian yang sebelah sana 17.500.000 sapi limousin juga kalau yang samping sebelah sana 17.000.000 tapi mantep yang sebelah sini Mas Joko ini lho bokongnya mantep sekali harganya agak turun kisaran berapa turunnya? turunnya sekitaran 500-750 mas ini turunnya oh iya ini gimana Mas Joko untuk prospek dari kontes sapi besok tanggal 14 dan 15 Maret iya Mas untuk prospek besok ini kan diadakan disini juga untuk soal bersih sudah hampir sudah clear perizinan sudah clear sudah clear untuk semuanya tinggal kita mempersiapkan untuk nanti pertemuan pertemuan dari pihak istilah panitia-panitia pembagian tugas dan mau alokasi untuk tempat istilah yang membuat deni alokasi deni alokasi lah layout layout nanti kan insya Allah nanti saya rencanakan tetap pertemuannya di sekitar sini aja biar semua panitia juga tahu bisa kita berembuk tentang layout kita mau gimana gitu kan istilahnya gitu Mas dan jangan lupa para teman-teman yang ada sapi super-super mari daftarkan dan jangan lupa nanti kalau misalkan ada mau menyumbangkan dana sedikit maupun besar kami juga insya Allah bisa untuk berjalannya kontes sapi di Gerabak sini Mas dan ini mandiri Mas Joko iya mandiri nanti ada dari pihak Inas ya istilahnya nggak nggak semua tapi juga ikut membantu juga ikut membantu itu kalau teman-teman ada sapi-sapi super kelas super bisa ikut kontes sapi yang akan dilaksanakan di tanggal 14 dan 15 Maret 2020 bisa langsung daftar ke Mas Joko untuk nomor HP-nya berapa 085 085 701 701 474 524 524 kalau untuk pesertanya sendiri Mas Joko untuk per hari ini sudah berapa ekor untuk per hari ini sekitaran yang untuk misalkan wilayah daerah Jawa Tengah ya Mas sekitaran ya 70-an ekor 70-an ekor dan ini yang dari Jawa Timur masih ditahan di Korwil nanti kan bisa buat bareng-bareng gitu misalkan nanti dari Kabupaten Jawa Timur ada dua dari juga dari Kabupaten Jawa Timur juga masih ditahan gitu kan nanti kan mau mepet katanya dapatnya masih saya tunggu kabar baiknya dari teman-teman Jawa Timur dan Jabodetapek buat supres itu Mas supres ya terima kasih terima kasih